ya ini kita perjalanan menuju kebon mau panen mau panen ceritanya kita jalan kaki menuju kebon tanpeng-tanpeng gunung-gunung masih ada air begini wah jernih wah ini kita digunung kita mau panen bersama mertua tuh hahaha kita tugasnya cuma mau ngerampok ngerampok mertua ini ada yang datang udah mau top ya waduh enggak udah kita lanjut lagi ke atas ya ya kita mau panen petek pokoknya sangat tinggi ternyata pengetahuan ini kita susah juga wuuh tuh pohonnya tuh saya jumpa ya nah ini petai inilah dia pohon petai banyak-banyak yeay saya mau ingat pohon pohon coklat mau ngambil petai nah petainya di belakang saya lihat kanan ini bisa ada daundungnya teman-teman this is like this so excited Aduh bisnis petai ya saya panen petai nih di pohonnya langsung kecil-kecil guys ini guys petainya sia Hai waktu aku lagi mau oke for your information ini daerah Padang Cermin oke ketika sedang kita mengambil petai di kebun mertua Indonesia ya Terima kasih. 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 Dan tenemos velocity. after Pleatan. Ini kabelnya kita masak sampai matang ya Oke sambalnya kita bumbuin ya Sesuai selera aja Yang suka asin asin Barangnya cukup kali ya Garam halus Terus 1 sendok makan gula Terus kita pakai kaldu rasa jamur Kaldu andalan Kok habis deh Kok habisin ya Pakai Roiko Berarti Kalunya habis kita pakai Kering Lalu kita pakai Saus raja rasa Yang ada muncrat muncratin aja ya Masih kecap asin sedikit nih Masih kecap asin sedikit nih Kita ini masak sampai matang ya Tunggu agak sampai sedikit Terus Oke ini sedikit rasa sudah Agak sat airnya Kita campur kesini terinya Terus Apa namanya ketengnya Kita aduk sampai rata Terus 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 Tunggu terakhir kita kasih minyak hijau yang luangnya oke sudah matang selamat mencoba ya ini jenis menu baru kalau lagi yang banyak otek oke inilah hasil kita hari ini sambal petai terli sambur daun bawang sama daun ini hasilnya cukup mudah membuatnya jadi bagi kawan-kawan yang rumahnya banyak petai, lagi panen petai lagi di Lampung, di gunung-gunung itu lagi pada panen petai ya bisa nih jadi ide untuk bikin sambal sambal petai plus ikan teri nah bagi kawan-kawan yang suka dengan video-video saya silahkan tekan tombol subscribe-nya jangan lupa share dan komen oke selamat menonton dan selamat mencoba terima kasih sudah menonton artonis channel sampai ketemu lagi di video kita berikutnya terima kasih jangan lupa bahagia thank you selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba